Dimakan langsung Wow Wow Mozzarellanya tebal Wow Panas banget Masih berasep Kan kalau mozzarellanya masih panas Jadinya bisa lambai segek Iya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Di video kali ini Saya mau makan di salah satu tempat makan Yang baru buka Ini di daerah Ciamis Tapi Ciamis bukan Ciamis kota Melainkan ke arah sebelah mana tuh Sebelah utara apa Sebelah timur Eh bukan ya Sebelah utara kayaknya ya Itu di daerah Panumba kan Disana ada salah satu Brand dari Jakarta sih awalnya Dan sekarang sudah punya Outlet itu sudah ada 5 Jadi ini yang kelima Saya mau nyobain Menu-menu apa aja sih Yang ada disana Dan sekarang kita langsung Kesana aja Tapi buat teman-teman Yang baru menemukan saya di channel ini Saya mohon dukungannya Untuk subscribe dulu Supaya channel ini semakin berkembang Dan jangan lupa juga aktifkan Lonceng notifikasinya Oke guys sekarang saya sudah sampai Di Panumbangan Nah ini ada di belakang saya Namanya With this chicken Ini patokannya Adalah di Pasar Panumbangan Pas banget Di Pasbelkan ya Seperti apa aja Menu yang ada disini Yuk mari kita langsung Masuk ke dalam Kita langsung Disini yang gue seler tuh Ayam atau Eh chicken 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 Terus kayak kerapa Kerapa strawberry Blueberry Sama kalau paketan Paketan geprek Bakar Bukannya dulu ada Sama chicken Saya ingin ngembangin Paket geprek bakarnya Satu Geprek bakar bagian apa? Dada Itu udah pak Paket sama minumannya? Dada Paket nasi Minuman sama ayam Terus Ini nih Chicken wings Moja Sama Cheeseball juga Terus Kropelnya Yang Strawberry jam Beef burgernya Eggernya Yang double cheese Sama Biss burger Paketan atau Biss burger Barutannya aja Paketan aja Paket cheese Barutnya Double cheese Sama Kopi gula Arek Kopi gula Arek Cukup Ada tambahnya lagi Cukup Oke guys Disini dia pesanan saya Sudah datang Lumayan Terhitung cepat juga ya Karena memang Resto cepat saji Ini karena Dipoto dulu Di video dulu Jadi Es krimnya Sudah mulai Mencair Kita langsung Cobain aja ya Sebelum Bener-bener Terlalu Cair Jadi ini ada Kropel Kropelnya dikasih 2 Terus ada Strawberry jam Dan juga ada Remahan Dari Oreo mungkin ya Dan ini es krimnya Paket es krim vanila Kita cobain Bismillah Hirohmanirohim Walaupun saat ini Suasananya Sudah menjelang malam Tapi Disini juga Agak mendung Nanti sempat hujan Tapi untuk Makan Makan apa minum sih Kalau es krim Makan es krim ya Makan es krim ini Tetap enek ya Di segala suasana Es krimnya lembut Tidak terlalu manis Terus saya mau Cobain Paket Crovel Ternyata gigi saya Cukup sensitif ya Terhadap dingin ini Terlalu dingin Es kan jadi Ngilu tadi Gigi saya ternyata Bermasalah ya Sekarang saya mau Nyobain menu yang kedua Namanya Chicken wings moza Ini adalah Chicken wings Sayap Apa Ayam bagian sayap Terus dikasih Mozzarella Terus dikasih juga Di atasnya Pake taburan Wijen Dan disajikan Di atas Hot plate Ini pake Dikasihnya sih Ini ya Pisau sama garpu Tapi Kalau chicken wings Itu kan ada Tulang-tulangnya juga ya Sebenernya Kalau buat Saya tuh Nggak ahli Kalau untuk Yang ada tulangnya Harus pake ini Agak susah gitu Kayaknya sih Lebih Lebih cocok Di ini aja kali ya Dimakan langsung Wow Keju mozarellanya Udah Karena Sudah Tidak terlalu Panas Jadi Tidak terlalu Apa Tidak terlalu Lumer Jadinya Kalau mozarela Itu memang Harus Langsung Pas saat Panas Dikmatinya Kalau ini Udah agak Dingin Jadi Seperti ini Karena kita Tadi Foto-fotonya Agak lama Wow Mozarellanya Tebel Gurit Kita cobain Chicken wings Tepungnya Lumayan tebel Jadi renyah Terus Daging ayam Juga juicy Dan ini Bumbunya Lumayan Pedas Ternyata Saya juga Nyobain Pedas Ternyata Ini saya mau Nyobain Cheeseball Cheeseball Di dalamnya Ada cheese Dan Dibentuk Seperti bola Cheeseball Wow Tuh Panas banget Masih berasap Tuh Kan Kalau Kalau mozarellanya Masih Panas Itu jadinya Bisa ngambai Siga kia Tapi memang Harus Mungkin Di Agak Dituk dulu Bentar Oh Panas banget Panas banget Kita cocok ya Ke sausnya Mayan renyah Dan cheese Itu juga Jigasinya cukup banyak Di sini juga Saya pesan Tadi ada Udang Rambai Katanya Seperti ini Jadi Rambai itu Apa sih Ngambai gitu ya Mungkin ya Tuh Ini berarti Apa sih Kalau di dimsam Naga Naga Itu Apa Rambut naga Rambut naga Apa sih Kumis naga Kumis naga Nah Kalau di dimsam Biasanya Kumis naga Tapi kalau di sini Disebutnya Udang Rambai Wow Aduh enak Saya suka Udangnya itu sangat Terasa Jadi bukan Cuman tepung Kalau bagian luarnya Itu Renyah jadinya Karena Dibikin garing Saya pengen minum dulu Di sini sudah disediakan Satu paketnya itu Sama Es teh Sebenarnya Saya lagi batuk Tapi Tapi saya pengen Coba Kita coba Langsung ke menu utama Yang bener-bener Pengen saya coba Ini adalah Ayam Bakar Geprek Kalau di tempat lain Biasanya Ayam geprek itu Di ayamnya Cuman digoreng Tapi kalau ini Dibakar juga Maksudnya dibakar Ditorch mungkin ya Soalnya Kan gak mungkin Ini ada dikasih juga Ayam Dengan tepung Bukan dibikin Adonan tepung Terus langsung dibakar Pasti digoreng juga Cuman Setelah digoreng Dibakar gitu Jadi ada aroma Smokinya Tuh ini ada Gosong-gosongnya juga ya Wow Enaknya Sambalnya pedes Nonjok Terus ayamnya juga Bagian tepungnya juga Tetap selalurannya Dan ini Lumayan berminyak juga Kayak lebih Lebih rame aja Rasanya Kalau misalnya Di tempat lain Ayam geprek tuh Biasanya suka Sambalnya itu Dominan banget Dengan bawang putih Tapi kalau yang ini Enggak Kayak lebih Lebih rame aja Rasanya sih Bukan cuman Bawang putih Sama cabai aja Tapi ini ada Bahan lain Jadi rasanya Beda gitu Dengan ayam geprek Pada umumnya Wow Dah siap nih Sambalnya pedes Ini ada selada Gimana kalau kita Makannya diginiin Biar kayak Orang Korea Tapi Korea Sunda Aduh saya suka banget Sama sambalnya Ini tuh Sambalnya kayaknya enak banget Kalau dicocol-cocol gini deh Sambalnya pedes Nonjok Oke guys Saya juga sudah pesan Bukan nanti Tadi sudah pesan Ini ada burger Dan juga ada nasi goreng Tapi nanti dimakannya Sama editor Dan kameramen saya aja Saya kalau terlalu Menyobain terlalu banyak Jadinya agak kauer gitu Jadi saya mau fokus sama ini Soalnya Beneran saya suka banget Gitu Sama ayam Bakar gepreknya Saya mau fokus ini Saya mau menghabiskannya Nanti dilanjut sama video Kiki dan Agni Ada yang nonton Tadinya mau saya ajak Koleh aja ya Aduh Di galai-galai itu Udah pasti Sangat nikmat lah Makanan Sambal Nasi Digalok-galok Galai-galai Nikmatis Ini udah mulai turun hujan nih Cocok banget Dengan Makanan Makanan yang seperti ini Bikin warag Ini juga Makanan di Widis Chicken ini juga Murah-murah sih Antara-nata Cuma 20 ribuan aja Nggak bikin Tantong tipis Jadinya Ini suapan terakhir Mari kita Slowake Selesaikan Bersih banget Tentep Oke Jadi Di Balik Di balik Apa Video-video Video saya itu Ada salah seorang Editor kita Ada Agni Agni mau Ncobain Nasi gorengnya Nasi goreng Ncoba Coba 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 Oke Jadi kita mau Ncobain Nasi gorengnya Ncobain 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 Panas Ncobain 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 Kebulnya Ada apa aja Disebutin Ini Pasti Pake kecap Ada Sosis Eh Baso Apa Sosis Ada Bawang kutih Sama Ada Bawang daun Nasi goreng Ayamnya itu Ada yang Rp15.000 Kalau yang ini Kayaknya yang Nasi goreng Spesial Ini tuh Rp17.000 Aja Porsinya banyak Pasti bikinkan yang Segini Dan Ini Ayamnya tuh Banyak banget Jadi Setiap kali kita Nyiwap tuh Si ayamnya tuh Pasti Ada gitu Untuk makan Jadi enak banget Apalagi Ini panas-panas Sama cuaca Di luar hujan Ini pasti enak banget Kita cobain Sama Telurnya Telur Sosis Sama nasi Nah guys Jadi Sekarang Kita mau nyobain Minumannya Oke Kalau tadi kan Ini es krimnya Gede banget Kan untuk ke atas Cuman tadi kan Kita makan dulu Review sama foto-foto Jadi si es krimnya Mencair Menyatu sama si Apa ini namanya tadi Sparkling orange Flour Ini adilannya super Rp12.000 loh Rp12.000 banyak banget guys Kita cobainya Segar banget Terus Manisnya cukup dominan Rasa jeruknya Rasa Terus Kayak ada rasa Soda gitu Cuman Tapi sedikit Oh iya Memang kalau sparkling kan Memang gitu Terus es krimnya juga Ini Kan jeruk segar Terus ditambah Kayak es krim Susu gini Jadi kayak krim gitu Enak banget Oke tadi kan Udah Di nasi gorengnya Udah dimakan sama admin Nah sekarang Kiki katanya Ini videographer saya Mau nyobain Mie ayam nih Oke Coba Saya mau nyobain Mie ayamnya Dari Widis Cikeng Cikeng Widis Cikeng Di dalam mie ayamnya Ada Ini jelas Gaging ayam Terus ada Bawang goreng juga Bawang goreng Bagus ya Mie nya Unik banget Mie ayam Tapi Mie nya itu Kalau mie ayam Biasanya kan tebal Kalau yang ini Tipis banget Dan kritiknya Kayak bak mie Kayak mie ayam-ayam Di Jakarta juga Kayak gini Biasanya Harganya murah loh Ki Harga mie ayamnya aja Cuman Rp13.000 Tapi kalau ditambahin Sama basho Jadi Rp15.000 Rp15.000 Dengan porsi yang Segini banyaknya Kita coba dulu Dari ayamnya dulu Dari ayamnya dulu Dari ayamnya dulu Bismillahirrahmanirrahim Si ayamnya tuh Empuk Terus Masih ada Apa ya Jadi dilembutin Sama ada tulang-tulangnya Masih ada tulangnya Jadi bukan cuma ayam Daging Bukan cuma dagingnya aja Ada tulangnya Terus Rasanya tuh Manisnya Tidak terlalu manis gitu Kita langsung coba Mie nya Kalau dari Penglihatan saya sih Memang Cara tampilan juga Udah sangat menarik sih Ini memang Menggiurkan gitu Jadi Minyalnya terasa Itu kuahnya sedikit Tapi Lumayan banyak minyak Ya ternyata ya Tunggu-tunggu Soalnya juga Dagingnya Dagingnya Cukup kuat Dibanding Cuman Kalau dari kuahnya Kayaknya Tidak terlalu gurih Karena bisa dibilang Tidak terlalu gurih Jadi kebantu dari Basonnya Agar gurih Tidak terlalu gurih Kita coba Pengsitnya Pengsitnya ada isinya Ini ya Raya Pengsitnya isinya Daging ayam Daging ayam Terus Piful pengsit Yang Kalau dimasukin ke kuah Bakal Kayak tetap Ini aja Kalau sebentar Tapi kalau lama Sih juga Atau hancur Tapi Ya dibanding Ada pasir-pasir Yang di bawah Karena Enang banget Coba sekarang Binumannya Binumannya Secara tampilan Sekarang udah kurang menarik Dibanding tadi Red velvet ini Saya lihat Harganya juga Sangat terjangkau Untuk anak Sekolahan juga Bisa lah ya Red velvet ini Harganya Coba tebak Berapa ki? 10 9.000 Dari Dari Sangat kuat Rasanya Ada red velvet Kalau yang Bagi yang Tidak terlalu suka manis Manis banget Oh ini terlalu Jadi Selain Mungkin temen-temen Yang orang di Daerah panumbangan Panumbangan itu Sebenarnya memang Masuknya itu Di Ciamis Tapi memang Ciamisnya itu Bukan Ciamis Kota gitu Bukan yang deket Alun-alun Tapi ini lebih deket Ke Ciawi Ke Surialaya Ke Raja Pola Ke Panjalu Ke Kabupaten Deket ke Kabupaten Tasik Atau mungkin ke Daerah Panjalu Bukan ke daerah kotanya Di sini mungkin Temen-temen bisa jadi Salah satu Tempat nongkrong juga Jadi selain kita Bisa makan yang kenyang Seperti menu-menu Berat yang ini Kita juga Bisa Sambil ngopi Atau mungkin Ada minuman-minuman Non-kopi Di sini kan memang Sangat menarik sih Kalau buat saya Kalau misalnya Orang panumbangan Kalau banyak kan Orang-orang panumbangan Kalau misalnya Pengen nongkrong Atau pengen ngopi Itu biasanya Ketasi kota Ya dibanding Ke Ciamis kotanya Lebih deket Ketasi kota sih Kalau daerah sini Tapi sekarang Sudah punya tempat Nongkrong baru Jadi dengan menu Makanan yang sangat Variatif Dan dengan harga Tempatnya oke Harganya Sangat terjangkau Termasuk murah lah ya Harga 9 ribuan Bisa nongkrong disitu Sambil malah mingguan Oke jadi Kita udah Sudah selesai Nyobain menu-menu utamanya Ini ada beberapa Yang Mau kita bungkus aja Mungkin ya karena memang Perut juga Gak mungkin dong Makan sebanyak itu Teman-teman yang di panumbangan Atau mungkin lewat Di panumbangan Orang panumbangan Cihau beti Ya disini Tadi ketnet Gampang banget Ada di Bener-bener Deket dengan Pasar panumbangan Atau terminal panumbangan Silahkan langsung datang ya Oke terima kasih Sudah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk Subscribe Like dan komen Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram saya Yudibaretto underscore Serta akun tiktok saya Yudibaretto It mau di Prabowo Sekarang kita bisa ngasih Tifat Triple M Kalau Kalau aku gak usah Di follow lah ya Oke Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih.